Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi masih di Belajar Indonesia channel kali ini kita masih membahas tentang brosur makanan ya yang kita bahas yaitu brosur makanan dengan tema hijau ya di sini hijaunya mungkin hijau toska mungkinnya warna-warna pastel seperti ini ini kita akan bagikan dalam format PSD dan format CDR dalam hal ini kita juga membuat bentuk bannernya ya teman-teman seperti ini biar nanti teman-teman tinggal dipakai saja komplit dengan banner dan brosurnya kita langsung saja pada pembahasannya Oke di sini teman-teman kita sudah punya dua format yaitu format CDR dan format PSD yang akan dibagikan untuk format CDR ada empat file seperti ini bisa teman-teman lihat maaf PSD masih saya sedangkan untuk format CDR ada dua file kita coba dibuka aja untuk format CDR nya dan yang ini untuk format PSD nya Oke kita coba buka saja di sini teman-teman kita sudah siapkan ya ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan dalam cara penggunaannya ini masih belum terbuka seluruhnya nomor dua nomor satu nomor dua nomor berarti tinggal yang nomor dua brosurnya Oke seperti itu ada beberapa poin teman-teman disini yang pertama dulu ya di bagian yang pertama produk garis bawahi kita tidak membagikan untuk gambarnya ya gambar image atau modalnya tapi kita membagikan untuk file nya dan nanti kita akan coba cara menggunakan dan memasukkan gambarnya sebelum ke gambar teman-teman eh kita coba yang tadi saya sampaikan ya kita ubah dulu disini pada bagian warnanya teman-teman bisa dengan cara menggunakan pada bagian layer terus bagian hue saturation ya sini ada hue saturation tinggal ditarik aja seperti itu digeser pada bagian hue nya ya jadi ini bisa berubah dan juga masih bisa digunakan untuk kepekatan warnanya ya seperti yang teman-teman lihat seperti itu nah coba kita lihat ini gambar warnanya sebelum sedangkan isi sudah ini diupayakan kalau teman-teman mau menggunakan warna dengan tema yang lain tapi tentu disini juga harus sesuai dengan kebutuhan ya dan juga hue saturation nya itu tidak terlalu mencolok ya apakah bisa digunakan untuk tema yang lain tentu teman-teman bisa menjawabnya sendiri ya dengan warna yang berbeda Oke itu untuk mengubah warna selanjutnya kita juga masih menggunakan font ya untuk teman-teman sendiri seperti disini gunakan text tool aja seperti itu saya menggunakan pacipico reguler ya ini fontnya dari Google font sekali lagi teman-teman adalah fontnya pacipico reguler yang bagian bawah disini ada fontnya adalah robotoslab semibol ya kita oke dulu sekali lagi saya sampaikan adalah robotoslab semibol ya nah disini ada robotoslab ada robotoslab kebetulan yang robotoslab semibolnya di Photoshop tidak bisa diakses ya jadi nanti teman-teman teman-teman bisa didownload aja ini fontnya dari Google font ya ini pacipico dari Google font ini robotoslab juga dari Google font seperti itu itu untuk mengganti font sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya dibawah juga ada tagline disini juga ada tempat gambar ya sedikit berbeda disini ada sedikit pattern dari tomat tempat juga brokoli paprika ya karena temanya memang sayuran seperti itu selanjutnya kita masukkan dulu untuk modelnya disini teman-teman untuk modelnya kita sudah siapkan ya untuk modelnya yaitu di nah disini modelnya ini modelnya yang kita gunakan ada beberapa formatnya ada format PNG disini transparan juga ada format jpg ya seluruhnya ini saya ambil dari unflash.com teman-teman barangkali ada yang satu tema atau satu makanan yang mau digunakan nanti boleh untuk menggunakan dari unflash gambar gratis Oke cara menggunakannya kita tinggal masukkan saja disini ada dua ya pertama ada untuk background dan yang kedua ada untuk model TNG nya ya kita tarik dulu aja ke dalam Photoshop nya seperti itu nah ini adalah foto sebagian model untuk bagian atasnya ya kita coba diganti dulu untuk filenya ya oke kita kurangi ini dulu filenya biar kelihatan lebih transparan nah kita siapkan disini saya upayakan teman-teman eh gambarnya itu harus mengisi seluruh fil ya artinya fil pada bagian yang ini jadi ini kan ada garis putih ya garis putih itu digunakan untuk eh batas dari modelnya ya Nah oke jadi kita tinggal enter aja seperti ini nah ini sudah menutupi seluruhnya selanjutnya kita kunci dulu teman-teman masuk ke layer kita coba dikunci dulu nah selanjutnya ini kan ada garis ya garis pembatasnya ya Nah kita pilih ini sudah ada nah warna hijaunya kelihatan ya ini yang terseleksi gunakan ada disini magic wand ya tinggal klik aja pada bagian magic wand nya bisa dilihat langsung terseleksi Oke ini juga sama nah jadi seperti itu ya sudah terseleksi tinggal kita tambahkan seleksi untuk bagian garpu jadi eh garpu ini dibuat mencolok ya keluar caranya teman-teman kita bisa menggunakan lasso tool ya di sini ada lasso tool atau poligon lasso tool juga boleh pilihnya pada bagian atas adalah edu selection ya tinggal kita pilih saja seperti itu ini diseleksi untuk bagian garpu nya teman-teman Oke nah nah seperti itu jadi seleksinya ya bisa dilihat ini seleksinya sudah ada lalu kita gunakan add layer mesh dengan catatan file yang tadi berarti nah yang ini kita buka kuncinya tambahkan kembalikan ke awal untuk posisinya 100% kita masuk add layer mesh kita klik add layer mesh nah otomatis objeknya masuk ke dalam cuma disini mana masih belum rapi ya tinggal turunkan aja ke bawah dengan kontrol kurung kurawal kiri ya teman-teman lakukan terus menggunakan kontrol kurung kurawal kiri hanya disini eh objeknya masih ada di dalamnya ini bisa dengan cara yang tadi ya atau dengan ditimpah teman-teman saja teman-teman disini jadi masukkan aja ke dalam Photoshopnya seperti itu nah jadi kita tinggal timpah aja karena gambarnya masih sama kalau begini kan leluasa ya jadi beda dengan yang tadi kita menggunakan satu create clipping mesh ya kalau begini kita bisa diubah menjadi lebih besar juga tinggal di turunkan ke bawah dengan kontrol kurung kurawal kiri sebentar sebentar kita naikkan dulu ke atas yang ini ya itu yang harganya berarti nah ini kontrol kurung kurawal kontrol sip kurung kurawal kanan oke seperti itu itu untuk memasukkan objek ya yang mengubah warna juga memasukkan objek png yang lain juga sama tinggal di drag aja seperti itu enter lalu naikkan ke atas kontrol sip kurung kurawal kanan ya sekali lagi kontrol sip kurung kurawal kanan untuk menaikkan ke atas simpan disini untuk bagian modelnya teman-teman seperti itu tinggal di enter dan lakukan hal yang sama untuk lakukan hal yang sama untuk ee brosur dengan halaman atau bagian yang lain disini ada ee gambar juga ya nanti bisa disamakan juga disini juga ada gambar juga tinggal dimasukkan saja ya seperti itu itu untuk ee brosurnya teman-teman untuk bernernya juga masih sama ya untuk bernernya disini pada bagian sebelah atas seperti tadi modelnya dan untuk sebelah kiri bagian bawah ini untuk model yang dua jadi dua-dua untuk modelnya itu untuk menggunakan banner dan menggunakan brosur jika anda menggunakan Photoshop selanjutnya nah untuk di Corel Draw ini sebenarnya sama saja ya dengan Photoshop hanya perbedaannya disini kita yang dibagikan adalah pektor oke bagaimana cara menggunakannya cara menggunakannya kalau untuk tulisan disini ada font yang menjadi melebar ya cara memperbaikinya teman-teman kebetulan ini kalau Corel Draw kalau di kunci itu jadi tidak bisa mengakses layer di belakangnya jadi kita di awaskan dulu ini kita tinggal dirapikan dulu oke tinggal di ungroup all aja seperti itu kita gunakan shape tool drag ke atas ini juga sama gunakan shape tool drag ke atas seperti itu itu sedangkan untuk warna teman-teman ee ini warnanya solid ya jadi bukan gradient jadi teman-teman tinggal diganti aja sesuai dengan temanya karena ini warnanya adalah solid ya bukan gradient hanya ini sudah kita dibuat match untuk warna-warna pastel ya seperti itu kalau bingung tidak ada disini teman-teman bisa dipilih pada bagian bawah aja disini nah jadi warnanya masih kurang lebih posisinya sama pada bagian yang ini oke itu untuk mengubah warna mengubah warna photoshop pmaf di coreldraw dan selanjutnya kalau kita memasukkan model kita bisa caranya seperti tadi hanya disini kebetulan saya tidak punya file png nya ya nah jadi kita bisa export dari yang tadi nah ini lebih mudah menggunakan file png yang ada di photoshop ya jadi ini tinggal di export aja nah ini ya tinggal export seperti itu kita pilih disini ya disini aja kita collect Patrick nya ya ini juga sama kita export aja oke seperti itu ya kalau mau digunakan model dengan bentuk png ya ini jadi tinggal kita tarik aja teman-teman untuk modelnya ini 1 2 ke dalam photoshop sendiri ya eh corel maksud saya ya nah ini untuk modelnya untuk bagian yang tadi ya yang seleksi kalau di corel draw kita bisa menggunakan pad ya disini ada bagian pad bagian badger tool kita masukkan dulu untuk model yang tadi ya yang ini yang model dengan background nya oke seperti itu lalu pada bagian yang ini teman-teman ini kan masih dalam bentuk pektor ya jadi tidak bisa diseleksi seperti Photoshop yang tadi alhasil kita harus menggunakan badger tool nah badger tool disini ada badger tool tinggal kita pilih aja seperti itu lalu kita drag ikuti dari eh bentuk shape yang sudah ada aja seperti itu oke nah seperti ini dulu ya nah tinggal nanti dirapihkan yang ini ini bisa kita rapihkan terlalu melebar sepertinya oke kita kasih misalkan ada cube ya ini tidak terlihat untuk pad nya teman-teman nah karena warna mungkin hampir sama ya ini nih kelihatan nih nah seperti itu ya seperti itu ini tinggal digeser oke ya atau kita juga bisa kasih simetrical juga boleh yang penting ee objeknya itu sama ya kalau tidak sama pun teman-teman ee bisa menggunakan outline nanti sendiri ya cara memasukkannya teman-teman kita coba dimasukkan dulu ya nah disini ini ini